Sekretaris Daerah Aceh Dermawan meyakini dengan persiapan matang serta menilik prestasi yang diraih pada MTK 3 Korpri tingkat nasional di Kalimantan Timur pada tahun 2016 yang lalu, kafilah MTK Korpri Aceh mampu mempertahankan bahkan memperbaiki peringkat. Optimisme tersebut disampaikan oleh Dermawan saat membacakan sambutan tertulis pelaksana tugas Gbenur Aceh Nova Irianza pada acara pelepasan kafilah Korpri Aceh untuk mengikuti MTK keempat Korpri tingkat nasional di Provinsi DKI Jakarta Kamis 10 November 2018. Dermawan juga menghimbau agar keberhasilan pada MTK 3 Korpri tingkat nasional yang lalu dapat dijadikan sebagai motivasi dan juga semangat dalam meraih prestasi. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan beberapa pesan kepada para kafilah Aceh, yaitu para kafilah selalu menjaga stamina dan juga kondisi kesehatan agar mampu tampil prima dengan menjaga pola makan dan juga istirahat yang cukup dan juga memanfaatkan waktu luang untuk berlatih. Sekda juga menambahkan sebagai duta daerah, kafilah Aceh juga dihimbau agar selalu menjaga sikap dan juga perbuatan selama berada di Jakarta. Selain itu, dalam berinteraksi dengan sesama ASN, peserta lomba dan juga masyarakat lainnya, para kafilah dihimbau dapat mengenalkan budaya dan juga sifat masyarakat Aceh yang baik. Saudara-saudara juga dapat dikatakan sebagai duta daerah, untuk itu jagalah sikap dan perbuatan selama berada di Jakarta dan dalam berintegrasi dengan sesama aparatur sifat negara, peserta lomba dan masyarakat lainnya, agar masyarakat luar Aceh dapat mengenal budaya dan sifat masyarakat Aceh yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton!